Penyanyi dangdut Nayunda Nabilah hadir sebagai saksi dalam sidang lanjutan terdakwa Syahrul Yassin Limpo terkait kasus pemerasan dan gratifikasi di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu, 29 Mei 2024. Dalam sidang tersebut Nayunda mengakui sejumlah hal di antaranya bahwa ia pernah meminta kepada anak SEL, Indira Cunda Tita Syahrul untuk bekerja sebagai tenaga honorar di Kementerian Pertanian. Adapun hal itu terungkap ketika Hakim Ketua Rianto Adam Pontoh menanyakan kepada Nayunda apakah dia pernah ditawari bekerja di Kementan. Selanjutnya Nayunda pun mengatakan bahwa permintaan itu awalnya ia sampaikan kepada cucu SEL, Andi Tenri Radinsyah atau Bibiye. Setelah itu Nayunda menjelaskan bahwa Bibiye memintanya agar ia menyampaikan langsung kepada ibunya, Indira Tita. Lebih lanjut setelah menyampaikan keinginannya itu kepada Tita, Nayunda mengakui tak lama ia mendapat panggilan kerja dari Kementan. Hakim lantas bertanya pada Nayunda, apakah setelah dapat panggilan sempat mendapat tes dari Kementan atau tidak. Nayunda pun mengiakan hal tersebut. Namun, kala itu dirinya mengakui tes wawancara yang ia lakukan tidak bersifat formal. Hakim sempat memastikan apakah Nayunda juga menghubungi SEL terkait permintaan bekerja sebagai tenaga honorer. Kala itu Nayunda mengaku tidak menghubungi SEL. Nayunda menjelaskan bahwa saat itu ia hanya menyampaikannya langsung kepada Indira Tita. Setelah diterima menjadi tenaga honorer, Nayunda pun mengakui bahwa dirinya kala itu menjadi anak buah Ali Jamil Harahab di Direktorat Jenderal Prasarana Sarana Pertanian Kementerian Pertanian. Nayunda juga menjelaskan ketika ia diterima bekerja dirinya pun mendapat surat ketetapan dari Kementerian Pertanian. Hanya saja ketika Hakim bertanya siapa sosok yang menandatangani SK tersebut, Nayunda mengaku tidak tahu. Mendengar jawaban Nayunda itu, Hakim Rianto Adam Ponto pun cukup menyayangkan. Sebab menurutnya untuk bekerja di Kementerian yang didiayai uang negara perlu memiliki dasar yang jelas. Nayunda menjelaskan ketika ia baru bekerja selama dua hari dirinya dihubungi Indira Tita yang mengatakan bahwa ia diminta untuk tidak lagi bekerja di Kementan. Akan tetapi Hakim kembali menanyakan kepada Nayunda menyoal gaji yang diterimanya selama bekerja di Kementan. Setelah itu Hakim pun mencecar Nayunda sejak kapan ia mulai menerima gaji sebagai tenaga honorer tersebut. Meski Nayunda sempat mengelak telah menerima gaji, saat Hakim bertanya ke rekening mana gaji itu diterimanya, Nayunda pun menjawab. Mendapat jawaban itu kemudian Hakim pun sempat memastikan kepada jaksa penuntut umum berapa total gaji yang diterima Nayunda selama di Kementan. Setelah dipastikan, ternyata Nayunda masih menerima gaji dengan total 45 juta rupiah meski dirinya hanya bekerja selama dua hari. Mengetahui hal tersebut Hakim yang agak geram kemudian memerintahkan agar Nayunda segera mengembalikan sisa uang yang diterimanya.